untuk satu ini ya satu buletan seperti ini atau satu kapsul ini untuk satu ekor jantan bos karena disini entok jantan saya sudah dewasa hey see you bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh come back with me nah di video kali ini saya bagikan ini bos sebuah tutorial ya bagaimana cara mengobati entok kita yang kakinya itu pincang alias apa ya kebetulan disini saya memiliki satu jantan ini adalah jantan dragon ya yang berajaknya itu Alhamdulillah sangat berajak banget bos tapi karena dia bertarung dengan entok jantan juga muda tapi masih muda dan dia kecepit dipagar jadi kakinya seperti itu bos nah tingkling tingkling seperti itu ya Nah untuk pengobatan disini saya sudah melampaui satu mingguan ini bos tadinya itu parah banget dan ini lambat laun sudah mulai kembali normal bos tadinya itu satu kakinya yang sakit itu tidak bisa atau tidak menyentuh tanah bos jadi kayak di awang-awang atau di ambang-ambang gitulah kayak pocong ya kayak hantu gitu pokoknya nggak nampak di permukaan tanah bos nah ini kebetulan juga pengambilan video ketika dia masih sakit ya ini juga di malam hari jadi agak sedikit horror ya bos ya kayak malah kayak pemburu hantu ini bos malam-malam gitu ya nah dalam waktu satu minggu itu saya itu gonta ganti obat bosku untuk menemukan obat yang agak mujarab gitu ya kalau cespleng langsung sembuh itu mustahil bos karena obat itu juga tergantung kecocokan buat si unggas itu ya seperti halnya kita kalau kita sakit kita diperiksakan ya di puskesmas kadang sembuh tapi kalau di dokter spesialis belum tentu sembuh seperti itulah intinya itu obat untuk manusia ataupun untuk hewan itu adalah kecocokan bosku yang paling penting itu adalah tingkat kecocokannya buat si unggas itu tersebut bos ya jadi disini dalam waktu satu minggu saya itu bergonta ganti obat dari yang saya oleh si dengan fresh care yang saya kayak kasih apa ya kayak di perban dengan apa itu namanya dengan batang sereh gitu tapi untuk kemajuannya itu ya mungkin ada tapi sangat sedikit sekali bos itu sangat tipis banget ya Nah di sini saya terus apa ya menggunakan bahan yang instan tapi apa ya dengan bahan yang herbal di sini tinggal kita beli harganya sangat murah sekali nah untuk eh dia itu bertarung dengan yang ini bos yang jantan hitam ini bos tuh makanya saya kurung yang hitam itu di pojok kandang sana itu dulu adalah kandang pembesaran ya Nah sekarang saya jadikan kandang untuk memisah jantan-jantan saya bos karena kebanyakan jantan malah do gelut gitu ya kemudian lainnya itu akur bos Nah untuk obatnya seperti ini ini saya memakai obat antalinu Bos ini mantap ini ya buat kalian yang suka pegel-pegel ya pegelinu gitu atau nyeri otot pasti kalian meminum obat ini bos nah ini sudah kelong ini sudah kelong satu nyopoi satu takut satu bunder lola nah ini kita eh gunakan lagi ini untuk satu ini ya satu buletan seperti ini ini atau satu kapsul ini untuk satu ekor jantan bos karena disini entok jantan saya sudah dewasa ya sudah agak tua juga jadi saya memakai dosis untuk satu ekor entok saya menggunakan satu kapsul seperti ini bos karena ini juga terbuat dari bahan yang alami atau herbal juga jadi Insya Allah aman bosku untuk pemberiannya seperti apa Mas mana gue tahu dia untuk pemberiannya kalau saya untuk satu kapsul ini langsung saya cokolkan bos atau cek kek ya cekkan gitu nah ini langsung saya untalkan ya di mulutnya ini tanpa saya kasih campuran apapun bos tidak saya campur dipakan atau tidak saya campur di tempat air minum kesuai malah kadang enggak diminum enggak dimakan ya jadi lebih praktis tuh seperti ini bos langsung dicokol dimasukkan ke dalam cangkemnya gitu nah ini seperti ini bos ini untuk pemberian itu setiap pagi dan sore hari bosku pagi satu kapsul terus sore hari satu kapsul gitu ya jangan berlebih bos meskipun bahan alami bahan herbal itu kalau berlebihan juga tidak bagus bos nanti malah overdosis mati kekejar malah kasihan dan mesak ke kalian juga nah untuk disini tidak ada bengkak bosku dari awal dia tingkling tingkling itu sudah saya cek ya di bagian kaki dari ujung kaki sampai ke sini ini namanya apa ini paha ya pupu tempol nah disini itu tidak ada bengkak sama sekali bos memar besar juga tidak ada jadi kemungkinan besar ini itu cuma keselio bos atau nyeri otot menghidup kekeselan melihat gelut gitu ya mana gua tahu ini kalau sudah diobati seperti ini dan dia masih suka berkelahi ya nanti kita akan jadikan entok petarung aja bos karena buat apa ya buat pejantan kok malah gelat gelut aja ya malinya beli gitu pastu sampai bulunya rusak-rusak itu gara-gara dia itu ketarung terus bos nah ini untuk ini pengobatan hari kelima bosku dan Alhamdulillah ini ya tadinya itu kaki yang sakit itu tidak nampak di bumi ya alias seperti hantu atau pocong dan sekarang Alhamdulillah sudah mulai nampak bos atau sudah mulai bisa nah itu kayak di dunge gitu bos intinya opole angara nira ngerti ya gue nah untuk tersangkanya ini bos tersangka dari pengeroyokan pengeroyokannya itu adalah ini ini adalah jantan entok lokal bos entok lokal tapi untuk postur tubuhnya itu masih muda tapi sudah besar gede banget bos jadi yang dragon klaunya itu kalah besar ya kalah berat juga jadi dikelabuk-kelabuk dia langsung kakinya sakit bos ini mantep ini kalau dijadikan entok petarung ya bos nah tadinya entok si klau ya yang sakit itu untuk berjalan dia sangat susah sekali bos bahkan dia tak bisa berjalan nah ini saya contohkan saja ya biar kalian itu mudeng nah untuk berjalannya itu kira-kira sih sepas kamera nah ini ini kaki yang sakit ini bos contoh kaki yang sakitnya dia berjalannya itu seperti ini bos tingling 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 seperti itu seperti itu persis seperti ini masasi jalannya seperti ini ya kita ulangi biar kalian ngerti bos nih ini yang sakit nih ya yang sakit terus untuk berjalan dia tingling 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 nah untuk sekarang sudah sembuh total belum mas ya untuk untuk sembuh total itu belum bos tapi lebih mendingan daripada dua hari yang lalu bos ya saya menggunakan antalino itu baru dua hari bos jadi perkembangannya itu sangat bagus sangat cepat sekali daripada menggunakan fast care atau yang lain-lainnya ya bos nah karena ada perkembangan maka saya disini sudah berani untuk meng-share videonya tentang bagaimana cara saya pribadi untuk mengobati entok yang tingling tingling ya Nah disini saya ajak kalian untuk dolan atau bermain di kandang kedua ini adalah kandang kedua saya bosku ya ini untuk jaraknya itu agak lumayan lumayan jauh dari kandang pertama bos ini ya ini karena disana itu adalah rumah rumah pakde saya dan disini ada pacek yang agak lumayan nih bos jadi saya pisah ya saya putuskan untuk membangun kandang kedua kandang keduanya itu ada disini bos ini adalah di belakang rumah dari pakde saya bos jadi mantep nih ya jadi kandangnya totalnya Alhamdulillah sekarang ada dua bosku nah ini ini kandang yang kedua yang utama itu ada disana bos nah seperti itu ya Oke mungkin sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pejuang ternak